Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas Bab 1 ayat 57 sampai ayat 66 dilanjutkan ayat 80 Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elisabeth Bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Maka datanglah mereka pada hari yang kedelapan untuk menyunatkan anak itu Dan mereka hendak menamai dia Jakaria menurut nama bapanya Tetapi Elisabeth ibunya berkata Jangan ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isarat kepada Jakaria untuk bertanya Nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu Jakaria meminta batu tulis Lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka pun heran semuanya Seketika itu juga terbukalah mulut Jakaria Dan terlepaslah lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya Ia kemudian tinggal di padang gurun Sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam seluruh wartakabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari hari ini gereja Ia merayakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis Santo Yohanes Pembaptis adalah pendahulu Yesus Yang diutus untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Dia menjembatani perjanjian lama dan perjanjian baru Dia dalam arti tertentu merupakan Pemenuhan tradisi panjang para bapak bangsa dan nabi Dan dalam arti lain penginjil pertama Kelahiran Yohanes Pembaptis diumumkan secara ajaib Kepada Jakaria di baik suci dan tanda-tanda serta keajaiban Menyertai kelahirannya dalam Injil hari ini Jakaria menjadi bisu ketika dia meragukan pesan malaikat Sembilan bulan sebelumnya Tetapi sekarang dia menunjukkan pertobatan dan imannya Yang diperbaharui dengan bebas memilih nama Yang dinubuatkan untuk putranya Yohanes Yang bertentangan dengan semua kebiasaan pada masa itu Mengapa begitu banyak perhatian pada pendahulu Orang yang akan mempersiapkan jalan bagi Yesus Hal itu karena Tuhan sangat ingin kita mengenali Dan menerima Yesus Kristus dalam hidup kita Pada saat inkarnasi Tuhan mengutus Yohanes Pembaptis Untuk membuka hati dan pikiran orang-orang Yahudi Agar mereka memiliki kesempatan yang lebih baik Untuk menerima Yesus Tuhan masih melakukan ini dalam hidup kita Tuhan mempersiapkan kita Untuk menerima rahmat yang ia ingin kita alami Dia tetap Tuhan atas sejarah Dan itu berarti dia adalah Tuhan Atas sejarah pribadi kita sendiri Segala sesuatu yang ia lakukan Atau izinkan dalam hidup kita Kita memiliki satu tujuan Untuk membawa kita lebih dekat kepada Kristus Dan dengan demikian lebih dekat kepada Kepenuhan hidup yang kita dambakan Saudara-saudari Elizabeth dan Jakaria harus melawan kebiasaan Mempertaruhkan kesalahpahaman dari kerabat Dan tetangga mereka Untuk setia pada apa yang Tuhan minta dari mereka Malaikat telah memberitahu Jakaria Bahwa anak yang dijanjikan itu harus diberi nama Yohanes Yang berarti Tuhan itu pengasih Tetapi kebiasaan dan tradisi Yahudi waktu itu Mengharuskan orang tua untuk memberi nama anak-anak mereka Sesuai dengan nama yang sudah ada dalam silsilah keluarga Menamai mereka dengan nama ayah atau ibu Kakek atau nenek atau kerabat lainnya Saudara-saudari Pada zaman Kristus Adat dan tradisi sosial Yahudi sangatlah penting Karena negara mereka sedang diduki oleh penjajah asing yakni bangsa Romawi Melestarikan identitas budaya mereka tergantung pada melestarikan adat istilat mereka Mengambil sikap yang bertentangan dengan kebiasaan ini Berarti mengambil resiko sosial yang besar bagi Jakaria dan Elizabeth Sikap ini berarti membuka diri terhadap kemungkinan isolasi, stigma, dan penolakan Tetapi dalam kasus ini Mereka tahu dengan pasti apa yang Tuhan minta kepada mereka Bersama-sama mereka bertindak dengan berani dan mematuhi kendak Tuhan Dan hasilnya luar biasa Kesembuhan bagi Jakaria dan pencerahan rohani bagi umat Israel Saudara-saudari Kita sering dihadapkan pada kesulitan yang sama Allah sering mengundang kita melalui perintah-perintahnya Melalui ajaran gereja atau melalui ilham yang terus-menerus diberikan kepada kita Dalam kesunyian hati kita Dan secara bijaksana ditegaskan dengan nasihat yang baik Untuk bertentangan dengan harapan orang lain Ketika kita dihadapkan pada tantangan-tantangan itu Kita dapat meminta Santa Elizabeth dan Santo Jakaria untuk berdoa Agar kita menemukan keberanian yang mereka temukan Sehingga dapat menikmati dalam hidup kita buah-buah luar biasa Dari ketaatan yang berani yang mereka alami dalam hidup mereka Saudara-saudari Sejarah spiritualitas Kristen melihat Santo Yohanes Pembapis Yang hari kelahirannya diperingati dalam liturgi hari ini Menjadi teladan bagi kita masing-masing Dia mewartakan kedatangan Kristus Menunjukkan Kristus kepada mereka yang tidak mengenalinya Dan menjelaskan arti identitas dan misi Kristus kepada mereka yang tidak mengerti Yohanes paling sering digambarkan mengarahkan orang ke arah Yesus Dalam arti tertentu Hal ini adalah misi setiap orang Kristen Masing-masing dari kita seperti Yohanes Pembapis Diciptakan langsung oleh Tuhan Dan diberi kepribadian dan kejenisan yang unik Kemudian ketika kita di Bapis Kita dijadikan mitra dengan Kristus Dalam membuat kerajaannya hadir di dunia ini Dalam menyebarkan Injil ke sudut kecil dunia kita Kita melakukan ini bukan hanya dengan kata-kata kita Tetapi juga dengan teladan hidup kita Perbuatan atau pekerjaan yang kita lakukan Semua diri kita dan semua yang kita lakukan Menunjukkan arah Kristus Wahyu kebaikan dan kasih Allah Undangan untuk mengikuti jalan Kristus Menuju kehidupan yang lebih berkelimpahan Saudara-saudari Dan hal yang menakjubkan adalah Semakin kita menjalani hidup kita dengan sadar dan setia pada panggilan ini Semakin kita sendiri akan mengalami kelimpahan hidup itu Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kebenaran Semakin kita Terima kasih Terima kasih telah menonton